Inilah sejarah desa kauman kecamatan Baurno, Pucunegoro. Kauman dari kependekan kata kaum iman, karena mulai dahulu hingga sekarang masyarakat desa kauman seluruhnya beriman dan beragama Islam. Konon dahulu kala, di lokasi desa kauman berdiri sebuah kerajaan Islam yang daerah kekuasaannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu daerah keraton, lokasinya singgah sana kerajaan. Daerah dalem atau rumah raja atau ratu dan seluruh pembesar keraton yang akhirnya sekarang dijadikan nama dusun, yaitu dusun dalem. Kemudian daerah pertamanan dan perkebunan keraton yang akhirnya sekarang dijadikan nama dusun, yaitu dusun kebon. Daerah kauman akhirnya sekarang dijadikan nama dusun, dusun kauman. Pada zaman kerajaan Islam Demak tahun 1521 Masei, hampir saja nama Kauripan dilupakan oleh orang hilang di telan zaman. Sebab ketika kerajaan Kauripan dijarah oleh perampok Lokojoyo, kerajaan ini hancur dan hangus jadi arang. Yang masih tersisa hanyalah sebuah pedusunan kecil yang terletak di Kalirjo dan Leran. Kira-kira muncul pada tahun 1523 Masei, ada dua buah kabupaten yaitu Kabupaten Jipang, Panolan, dan Waru. Sultan Demak mengangkat hamba sahayanya, Raden Wiroboyo sebagai Adipati Jipang dan bekas Senopati Angkusumo sebagai Adipati Waru. Adapun dua kabupaten ini diserahkan oleh Sultan Demak ke dalam kekuasaan Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang menyerahkan kedua kabupaten ini kepada Sunan Kalijogo muridnya. Pada tahun 1527 Sunan Kalijogo memperluas kabupaten Waru ke utara dan namanya diganti menjadi Rajekwesi. Sementara itu kabupaten Jipang, Panolan masih berdiri sendiri. Sebuah kabupaten kecil bekas hutan kolang kaleng. Kabupaten ini dinamai Bawowarono yang kemudian berubah menjadi Baworno yang diucapkan Baworno atau Murno. Putra Sunan Kalijogo yang bernama Nur Syahid Murdo Negoro menjadi Bupati Baworno yang pertama. Jadi terdapatlah tiga buah kabupaten di bekas wilayah Kerajaan Kahuripan yaitu Kabupaten Jipang, Panolan, Rajebwesi, dan Baworno. Pada tahun 1824 tiga daerah yang belum ikut pemerintah Hidia Belanda. Saat itu Gubernur Jenderal GAG PKVD Kapelen 1816-1826 adalah 1. Kabupaten Mojora Nundander yang diperintah oleh Bupati Raden Tumenggung Sosro Diningkat. 2. Kabupaten Padangan di Desa Ngasinan yang diperintah oleh Bupati Raden Tumenggung Prawiro Dikdo. 3. Kabupaten Baworno Desa Kaumansayang yang diperintah oleh Raden Tumenggung Hongro Wikromo. Ada pun ketiga bupati itu diketuai oleh Bupati Madiun Raden Tumenggung Ronggo yang mewakili Raja Mataram. 3. Kanjeng Raden Prawiro Sentiko putra dari Raden Ronggo Jinggot Bupati Rajebwesi yang dulunya Kabupaten Mojorano dan Raden Ayu Jamus pernah menjadi bupati di Baworno Desa Kauman dan selanjutnya dipindah ke Maospati. Dan untuk kedua kalinya juga pernah memerintah dan kemudian dipindah lagi ke Gerobokan. 4. Dan pada tahun 1816 ketika Kabupaten ini diserahkan kepada Goverman atau Pemerintah Hindah Belanda dari Kanjeng Susuhunan dan dibawai oleh asisten residen bertempat di Rajebwesi. Sejarah Desa Kauman yang dulunya adalah sebuah kerajaan itu diperkuat dan dipertegas dengan adanya peninggalan-peninggalan yang masih tersisa sampai sekarang. 5. Antara lain, yang pertama adanya peninggalan bangunan yang terdapat di sekitar lokasi SDN Kauman 1 dan hilang di telan bumi diperkirakan sekitar tahun 1975. 6. Yang kedua adanya daerah yang membukit yang bernama Migit yang dulunya adalah sebuah masjid agung yang konon dikatakan sebagai masjid pertama di Bojonegoro. 7. Yang ketiga adanya pesarian agung atau makam besar yang dikeramatkan atau pesarian Migit tempat peristirahatan terakhir para ulama besar yang masih mempunyai hubungan kerabat dengan para ulama besar di Pulau Jawa atau masih mempunyai hubungan darah dengan para wali Songo. Salah satunya adalah Mbah Pangulo. yang keempat adanya makam keramat atau makam kebon tempat peristirahatan Bahkiyai Sukodono yang konon adalah seorang pejuang Islam yang ulet dan berwibawa yang berasal dari Surakarta Hatiningrat dengan empat saudara yaitu Raden Kanjeng Sosrobahu pusat penyebaran Islam di Pomahan, Raden Banu Sumitro pusat penyebaran Islam di Blongsong, Yai Sukodono pusat penyebaran Islam di Kauman, dan Raden Wironegoro pusat penyebaran Islam di Tulungagung. Keempat saudara itu sangat berjasa dalam penyebaran akama Islam di daerah-daerah sekitar. Itulah singkat cerita mengenai sejarah desa Kauman Kecamatan Baurno, Bojonegoro.